Bisa dibilang ada yang provokasi, Kak, atau gimana? Aku sih gak musuh uzon, cuman yang jelas pastinya ada yang pernah ngomong hal itu ke anak aku. Gimana, Kak? Mungkin kemarin videonya kan kedatangan Kamaru ke rumah atau hari ketika kejemputan anak-anak akhirnya jadi viral, itu seperti apa? Ya sebenernya aku juga gak berharap sih mbak ya, maksudnya aku gak pernah bawa media ke dalam, terus bahkan aku sendiri gak boleh bawa tas, gak boleh bawa handphone juga pastinya. Jadi kalau sampai momen-momen itu terekam, ya itu di luar dugaan aku sih. Ngerasa ada kejanggalan gak sih, Kak? Ya kalau dibilang kejanggalan, ngerasa karena anak-anak udah kekutunya langsung denger suara aku, kalau ngomongnya katanya aku nyulik ya. Menurut aku, dia untuk anak umur 5 tahun sama 8 tahun tuh bisa keluar kata-kata nyulik, itu kan gak mungkin dari pikiran mereka sendiri gitu loh. Pasti ada memang pikiran-pikiran yang ya pernah membahas masalah sulit-menculit itu, jadi anak aku makanya sampai memimpin gitu. Bisa dibilang ada yang provokasi, Kak, atau gimana? Ya, aku sih gak musuh uzon, cuman yang jelas pastinya ada yang pernah ngomong hal itu ke anak aku. Gak mungkin itu menjadi pemikiran numerang anak umur 5 dan 8 tahun tuh gak mungkin gitu. Sampai anak ngomong seperti itu banget sih, sebagai seorang ibu pasti kan sedih. Iya, itu dia. Aku kasihnya sedih banget. Siapa sih ibu yang hatinya gak hancur ya, domer anaknya mau nyulik gitu. Karena aku ini ibu kandungnya dan itu makanya kenapa sebenarnya sebelum terjadinya eksekusi ini aku juga sempat hampir mau adain pertemuan-pertemuan dengan dimediasi sama KPAI. Supaya pas eksekusi ini anak-anak gak kaget gitu loh. Tapi kan memang dari pihak sana menutup pintu ya kan, makanya kalau gak mau ya aku nih gak dikasih kesempatan untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke anakku terlebih dahulu sebelum adanya eksekusi itu gitu. Makanya ya itu yang bikin aku kecewa sih. Bener gak sih disana terjadi kericuhan? Iya. Seperti apa mungkin kok sayang terjadi kericuhan disana? Sebenarnya kericuhannya tuh ya itu ya aku juga makanya kecewa banget dengan pihak-pihak yang sebenarnya gak ada hubungannya, gak ada kepentingannya. Tapi istilahnya membuat ricuh sampai harus eksekusi anak aku tuh pada akhirnya ditunda gitu kan. Dan yang ada beberapa orang dewasa justru yang seharusnya bisa lebih mengendalikan diri, mengendalikan emosi gitu. Tapi ternyata malah membuat keadaan jadi panas ya logitanya kan siapa sih anak-anak yang gak panik mendengar suara orang teriak-teriak gitu loh. Jadi pasti mereka akan takut dan akhirnya ngumpet di kamar gitu. Ada kekerasan fisik gak sih yang dialah bela awas sendiri saat itu? Kalau kekerasan fisik sih sebenarnya gak ada ya. Cuman memang banyak kata-kata yang menyakitkan aku. Aku udah berusaha telan. Karena disana aku juga gak sebentar kan. Aku disana tuh kurang lebih sampai 5 jam gitu. Dengan keadaan yang ya campur aduk lah emosi aku gitu. Cuman waktu saat lagi sempet adu mulut gitu dengan lawyer ya. Ya Pak ada yang berusaha melerai, memisahkan kayak gitu. Kuat sedikit, balik lagi ke viralnya itu. Banyak dukungan yang berdatangan untuk awas sendiri ini dari semua warga negara. Ini seperti apa sih? Alhamdulillah ya sebenarnya aku juga berterima kasih banget atas semua dukungan. Atas semua doa-doa ya. Banyak di Instagram aku juga yang komen ataupun mau DM. Dan semuanya aku aminkan dalam hati. Karena aku rasa aku lagi butuh itu. Kondisi aku tuh aku lagi butuh doa, aku lagi butuh support. Makanya itu sangat berharga buat aku dan aku bersyukur banget sih gitu. Aku yakin banget semua warga negara Indonesia, terutama ibu-ibu, pasti bisa mengerti dan memahami perasaan aku itu seperti apa gitu. Awak bilang anak-anak nonton, ada pesan gak buat anak-anak? Buat Syarif Sabirah, tetap sabar, tetap sayang sama Umi. Mereka mungkin berhasil, misalnya kalian takut untuk mau ikut Umi atau segala macem. Tapi satu hal yang Umi syukurin, mereka gak berhasil membuat cinta dan sayangnya kalian buat Umi itu hilang. Alhamdulillah banget Umi masih terus berdoa supaya Allah menjaga hati kalian, dilembutkan hati kalian. Jadi besok kalau emang ketemu Umi lagi, kalian udah mau ikut Umi dan selalu sayang sama Umi. Rencana kapan lagi kelanjutannya? Ini sebenarnya masih diomongin juga untuk eksklusi berikutnya, kapan dan seperti apa. Jadi supaya lancar, supaya berhasil. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. selamat menikmati